Menteri Perhubungan akan mencabut izin maskapai penerbangan Air Asia bila maskapai tersebut tidak mengikuti prosedur penerbangan. Salah satu prosedur penting, para pilot harus melakukan koordinasi secara langsung dengan Flight Operation Officer atau FOO untuk mengetahui kondisi cuaca sebelum melakukan penerbangan. Pusat inspeksi mendadak di kantor pusat Air Asia dan ruang rapat pilot di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Bantan, Menteri Perhubungan Ignatius Yonan menghimbau agar seluruh pilot melakukan koordinasi dengan Flight Operation Officer atau FOO untuk mengetahui kondisi cuaca sebelum melakukan penerbangan. Ia pun tak segan mencabut izin maskapai penerbangan Air Asia apabila pasca musibah jatuhnya pesawat, hal ini masih tidak dilakukan. Semua ada, Pak. Semua ada. Terkait katanya izin yang akan pecabung. Kalau tidak dilakukan, nanti saya akan membuka izin. Kalau tidak dilakukan, tapi tadi ada. Selain itu, para pilot juga harus berperdoman dengan kondisi cuaca yang setiap hari selalu diperbarui oleh BMKG sebagai acuan. Namun maskapai boleh mendapat info cuaca dari mana saja, seperti AccuWeather, Australia, Amerika Serikat, dan lembaga pemantau cuaca lainnya. Sebelumnya surat internal terbatas dari kepala BMKG kepada Menhub terkait Air Asia QZ8501 bocor ke publik. Surat ini berisikan informasi pengambilan bahan informasi cuaca BMKG tanggal 28 Desember baru diambil Air Asia pada pukul 7 pagi. Padahal di jam tersebut, pesawat Air Asia QZ8501 sudah hilang kontak. Andreanus melaporkan untuk NET.